Halo teman-teman, welcome back to Donnie Artsan, channel berbagi kesenian dan juga belajar menggambar. Kali ini saya akan mereview salah satu merek cet air yang sangat terkenal di Indonesia, yakni Sakura Koi Watercolors atau cet air Sakura Koi. Saya beli cet air ini di bulan Maret tahun 2020, harganya sekitar Rp. 300.000an dan teman-teman akan mendapatkan 18 warna ditabung ukuran 12 ml. Jadi Sakura Koi ini salah satu cet air yang terkenal dan dia buatan Sakura, perusahaan Jepang. Banyak sekali orang-orang yang merekomendasikan saya untuk membeli cet air ini ketika saya pertama kali mulai belajar cet air. Namun karena saya memiliki marak yang lain, saya pun lupa kalau saya punya cet air ini dan baru beberapa hari yang lalu saya berniat untuk menggambar atau melukis dengan cet air ini. Nah, disini saya akan memberikan review mengenai cet air Sakura Koi dan juga nanti ada demonstrasi menggambar wajah atau melukis wajah dengan Sakura Koi. Disini teman-teman bisa lihat ya, ada 18 warna. Nah, kebetulan saya sudah memindahkan semua tabung saya ke tempat lainnya. Jadi biasanya kalau saya beli cet air ya, saya akan pisahkan dari wadahnya dan saya akan masukkan di wadah terpisah untuk warna yang sejenis. Misalkan ini saya punya toples dengan warna hijau. Teman-teman sekarang melihat ya, ini bentuk tabung Sakura Koi. Dia ada sekitar 12 ml cet. Cukup oke ya, ini tahanlah untuk beberapa tahun ke depan. Kenapa saya pilih yang tabung? Karena dia lebih ekonomis dan saya suka yang basah. Ini perbandingan dengan merek profesional, misalkan merek Mijelo. Jadi mungkin kekurangan dari cet air Sakura Koi, dia tidak memiliki informasi pigment warna, light fastness, transparansi, dan informasi staining. Informasi ini sebenarnya sangat berguna bagi para seniman atau pelajar untuk menentukan warnanya dan juga sifat cet air ketika dia diberikan di atas kertas. Nah, ini saya bandingkan dengan merek-merek lainnya. Mereka punya aneh informasi warna, sedangkan Sakura Koi ini tidak ada. Walaupun begitu, sebenarnya Sakura Koi ini memiliki pigment warna yang oke. Dan sebagai pemula, saya bisa akui bahwa Sakura Koi ini sangat cocok untuk teman-teman yang ingin serius belajar cet air. Sakura Koi dapat memberikan hasil yang bagus dan saya rasa teman-teman tidak akan menyesal menggunakan Sakura Koi. Nah, saya tipe orang yang suka sekali meletakkan warna-warna saya ke dalam palet. Jadi di sini ada 18 lubang ya, dan saya mengeluarkan cet air ke masing-masing lubang. Dan sehingga ketika saya butuh, saya tinggal buka palet, basahi dengan kuas, tanpa harus menuangkan cet lagi layaknya, menggunakan cet air pada umumnya. Dan kalau misalkan saya sudah tidak perlu, saya tinggal tutup paletnya dan dia aman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, setelah kering, warnanya cukup cerah. Namun ada beberapa warna yang dia seperti ada lapisan minyaknya. Jadi, lapisan yang mirip minyak ini adalah cairan binder atau pengikat. Gunanya untuk melarukan pigment cet air, sehingga teman-teman bisa mengaktifkannya dengan air. Namun, karena kebanyakan binder, warnanya itu sedikit puder ya, atau bisa dibilang sedikit pucat. Karena binder ini warnanya agak kecoklatan, sehingga kalau teman-teman mencampur warna dengan air, warnanya itu jadi agak butek. Jadi, mungkin kekurangannya sakurakoi adalah beberapa warnanya memiliki cairan binder terlalu banyak. Sedikit rugi sih, karena kan kita pengennya beli cet air untuk mendapatkan pigmentnya, bukan mendapatkan cairan bindernya. Nah, ini waktu saya pertama kali menuang, bisa dilihat ya, warna viridian dan juga warna biru ini banyak sekali bindernya. Walaupun demikian, binder ini tidak merusak atau membuat cet air ini jelek. Jadi, teman-teman masih bisa menggunakannya, warnanya masih oke, cuma sayang aja nih, beli cet air, tapi kebanyakan bindernya. Nah, di episode kali ini, saya akan mendemonstrasikan sakurakoi. Menurut saya, sakurakoi ini warnanya oke banget. Teman-teman bisa melihat ya, nanti di lukisan saya, dengan sedikit pigment saja, mampu memberikan warna yang nendang, yang nonjok abis. Saya boleh akui, ini merek yang oke banget, kalau teman-teman pengen start belajar cet air. Walaupun mungkin agak mahal ya, jadi dengan harga Rp. 300.000, teman-teman akan mendapatkan 18 tabung warna. Nah, beberapa waktu yang lalu saya acak, harganya itu sekarang sudah naik ya, sekitar Rp. 350.000 atau Rp. 360.000. Jadi, mungkin per tabung itu, atau per warna, harganya Rp. 20.000. Kalau buat saya, mungkin tidak masalah sih, dengan harga yang seperti ini. Kenapa? Karena teman-teman mendapatkan kualitas. Bayangkan, teman-teman pertama kali belajar cet air, terus teman-teman menggunakan merek yang mungkin kurang optimal ya, sehingga teman-teman stres, kok warnanya pucat, atau butat, atau tidak seperti ekspektasi. Nah, teman-teman coba upgrade ke yang lebih mahal ya, tapi tidak terlalu mahal. Jadi, teman-teman saat belajar pun nyaman, tidak merasa rugi atau merasa stres. Nah, itu tips dari saya. Jadi, di awal teman-teman bisa langsung beli cet air yang lumayan bagus lah untuk belajar. Sakura Koi ini oke banget sih. Bahkan, teman-teman yang seniman, yang tidak belajar lagi ya, mereka sudah seniman, banyak yang tetap menggunakan Sakura Koi. Warnanya oke, dan teman-teman tidak akan merasa dirugikan ketika beli Sakura Koi. Gitu deh. Nah, teman-teman bisa lihat ya, jadi ini proses pembuatan wajah sosok idola saya, yakni Yua. Yua ini adalah personel girl band Oh My Girl. Saya suka banget dengan girl band ini, terutama ketika mereka mengikuti sebuah acara bernama Queendom. Mungkin teman-teman yang K-pop tahu ya, tentang acara ini, dan juga grup K-pop ini. Salah satu member yang saya paling suka, ialah Yua. Dan di sini saya berusaha untuk melukis Yua menggunakan cet air. Saya full menggunakan Sakura Koi ya, saya tidak menggunakan merek lainnya. Biasanya saya menggunakan merek-merek seperti Holbein. Atau misalkan merek Rembrandt, Van Gogh, Daniel Smith, PwC, Mijelo, M. Graham. Itu beberapa merek profesional yang biasa saya pakai. Namun, untuk video kali ini saya murni pakai Sakura Koi aja. Dan teman-teman bisa lihat, walaupun harganya jauh di bawah merek-merek yang saya sebutkan tadi, Sakura Koi dapat bekerja dengan baik. Iya, saya pun harus mengakui bahwa ada perbedaan lah. Perbedaan warna atau kualitas pigment antara Sakura Koi dengan merek-merek yang saya sebutkan sebelumnya. Namun, untuk pemula, saya rasa tidak ada masalah ya. Teman-teman mungkin tidak akan terlalu fokus tentang granulasi warna. Nah, granulasi itu misalkan ketika dibasuh atau diusap di kertas, nanti dia akan berbentuk kayak motif-motif mengkeret gitu. Atau teman-teman mungkin tidak akan terlalu fokus ke luminosity atau lightfastness atau yang lain. Teman-teman belajar untuk mencampur warna, memandukan value, membuat dari garis menjadi bentuk, dan lain sebagainya. Dan teman-teman tidak perlu cat air mahal untuk melakukan itu. Sakura Koi dapat melakukan tugasnya dengan baik, dan saya rasa this is a good brand lah untuk teman-teman start watercolor journey. Nah, di sini teman-teman sudah lihat ya, wajah Yua semakin terlihat hidup dengan sapuan cat air yang saya berikan di atas kertas. Saya biasanya menggunakan 3 jenis kuas. Ukuran kecil itu size 0-4, ukuran sedang itu size 6-10, dan ukuran besar itu size 12 ke atas. Teman-teman perlu ganti-ganti sih saat melukis dengan cat air. Misalkan saat bikin eyelashes atau bikin alis, teman-teman gunakan kuas yang kecil. Jangan pakai yang gede. Kenapa? Bisa aja nanti blowboard, terus bukan bikin alis, tapi bikin tompel. Kan nggak oke itu. Jadi teman-teman siap beberapa kuas. Siapkan juga minimal 2 buah wadah air ya. Wadah air pertama itu untuk membersihkan kuas kotor, dan wadah kedua itu untuk air bersih, untuk mencampur warna. Ini sangat penting agar warna cat airnya teman-teman terlihat indah, tidak butet, tidak redup. Karena biasanya kalau menggunakan 1 wadah yang sama, teman-teman bersihin warna biru, terus teman-teman ambil airnya untuk membasahin warna kuning. Nah kuningnya ini berubah jadi warna hijau teman-teman. Jadi teman-teman harus hati-hati. Gitu. Nah yuwa yang saya lukis ini menggunakan baju adat tradisional Tiongkok atau etnis Tionghoa bernama Congsam. Teman-teman di Indonesia pun juga banyak yang pakai Congsam, terutama teman-teman kita, saudara-saudari kita yang dari etnis Tionghoa, mereka menggunakan Congsam ini, terutama ketika ada hari besar atau perayaan spesial. Nah saya menggambar Congsam sebagai pakaiannya yuwa, dan saya nanti akan menggambar landscape langit saat musim dingin ya, di belahan utara dunia atau belahan selatan. Jadi langitnya itu penuh dengan aurora, terus ada gunung berselimut salju, dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa lihat deh bagaimana saya menggambarnya. sakurakoi ini, tadi kan saya sebutkan ya, saya beli yang tabung. Kenapa? Karena tabung itu teman-teman bisa keluarkan di palet, dan teman-teman bisa keringkan. Jadi ketika butuh, teman-teman tinggal berasahi, dan catnya siap dipakai. Kalau misalkan saya beli yang kering, yang bentuknya pen, saya kurang suka karena kurang fleksibel sih. Yang cair itu kan teman-teman bisa keringin, tapi yang udah kering ini teman-teman tidak fleksibel lah untuk dicairkan. Misalkan ditempatkan di palet. Kalau yang tabung kan saya bisa cairkan di palet, terus saya tinggal, saat kering saya bisa bawa kemana-mana, terus kalau butuh saya tinggal kasih air, dan jadi deh bisa kepakai. Sedangkan kalau beli yang kering, saya nggak suka aja sih. Dan biasanya lebih ekonomis untuk beli yang cair. Karena cair itu dia lebih murah biasanya. Lebih murah, dan kalau dikeringkan, hasilnya atau catnya itu bisa lebih banyak dibanding teman-teman beli yang udah kering. Jadi mending teman-teman beli yang tabung, yang cair, keringin sendiri, dan hasilnya biasanya lebih banyak dibanding teman-teman beli yang udah kering. Ini tips dari saya. Nah teman-teman udah lihat ya, sekarang saya udah menyelesaikan gunungnya. Ini gunung es. Saya terinspirasi dari salah satu influencer cat air di Instagram. Namanya Artfelt Creations. Jadi, Instagramer ini, atau content creator ini, membuat tutorial bagaimana melukis pemandangan salju di musim dingin. Nah ini saya terinspirasi dan saya gunakan ilmu yang saya dapatkan untuk menggambar atau melukis bajunya Yua. Disini ada pohon cemara yang terlihat hitam ya disini. Saya gunakan pigment warna hitam. Hitam itu unik ya teman-teman. Teman-teman tinggal campurkan saja warna coklat dan warna biru, dan teman-teman akan mendapatkan warna hitam yang bagus. Saya sarankan jangan menggunakan warna hitam bawaan dari cat air. Untuk highlight, biasanya saya menggunakan Sakura Jelly Pen. Dan terakhir, saya akan tambahkan blush ya di pipinya Yua, biar dia terlihat lebih cantik dan natural. Sepertinya sekian video dari saya. Semoga prosesnya membantu teman-teman belajar cat air, dan review Sakura Koit yang sudah saya lakukan bisa menjadi inspirasi atau bahan untuk membeli cat air teman-teman. Sakura Koit ini oke banget, dan teman-teman tidak akan menyesal deh untuk beli mark ini. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Juga kalau teman-teman merasa terbantu, share video ini ke orang lain. Teman, orang tua, saudara, dan lain-lain. Sekian. Dan salam seni. Dadah semua. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.